SMA N1 Jempa Putih Banda Aceh menggelar pameran di lingkungan sekolah Sabtu kemarin. Pada pameran tersebut, para siswa menjual dan memamerkan berbagai makanan dan minuman tradisional, serta produk-produk wira usaha dan UMKM. Pameran ini diselenggarakan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Jempa Putih Banda Aceh Sabtu kemarin. Para siswa terlihat sangat antusias mengikuti pameran. Pada kurikulum Merdeka Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5, memberikan kesempatan pada siswa untuk mendalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Widi, panitia pelaksana pameran mengatakan, tema pameran projek kali ini adalah melestarikan makanan dan minuman tradisional dan menebar bibit wira usaha menumbuhkan UMKM. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada setiap semester, buah mobil, dan metode binatang yang tidak tahu kejahatan. Nah, kegiatan ini menjadi hal yang positif pada masa yang akan datang dan kekurangan yang terjadi pada kegiatan ini akan dievaluasi hingga akan menghasilkan kegiatan yang lebih baik. Melalui pameran ini, pihak sekolah berharap semua siswa dapat membentuk sikap yang bertanggung jawab, bekerjasama, dan mandiri, sehingga dapat membentuk pribadi yang tangguh, cerdas, dan berakhlak mulia. Pameran yang baru pertama kali dilaksanakan ini berlangsung satu hari. Dari Banda Aceh, Tim Liputan, AINUS, melaporkan.